Yo halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfie yang di game dinasti warrior 8 oke guys jadi di video kali ini aku akan menunjukkan cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari salah satu karakter di kerajaan other ya atau bisa disebut tanpa kerajaan jadi kali ini aku akan memakai karakter Zouji tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke permainan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah memberi channel ini guys jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe serta tonton videonya sampai habis oke guys kita udah masuk di pemilihan battle ya untuk karakter Zouji ini kalian pilih di kerajaan other ya ini dia lalu untuk eh battle nya kalian pilih di Phantom of Shuchang lalu difficult nya hard ya Oke kita pilih kerajaan other ini dia lalu kita pilih Zouji ini dia seorang penyihir guys oke untuk senjata utamanya dia memakai kartu ya karena memang dia seorang penyihir guys lalu untuk senjata kedua seperti biasa aku pakai senjatanya si lubu lalu untuk skill disini ada beberapa yang aku rubah ya yang tetap aku pakai disini attack boost seperti biasa lalu akurasi victory cry dan hevok oke lalu untuk animal kalian pilih red hair nice Oke sekarang kita masuk di pertempuran oke guys kita udah memasuki pertempuran ya area pertempuran jadi disini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjatanya Swoji ini yang harus kalian lakukan adalah berhasil menempatkan tiga altar guys tiga altar untuk memanggil pasukan bayangan ya atau biasa disebut Phantom soldier setelah kalian dan berhasil menempatkan tiga altar lalu kalian harus mengalahkan si Mayi Oke kita cek dulu si Mayi berada lokasinya disini ya Oke sekarang kita langsung masuk ke permainan guys Oke untuk awal-awal disini kalian langsung kalahkan jenderal ini ya yaitu Wanglang guys Hai nice jadi setelah kalian berhasil mengalahkan banglang altar pertama langsung muncul guys nah ini dia ya Hai selanjutnya kita tunggu hai 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 oke lokasi altar kedua dan ketiga sudah muncul guys kita langsung bergerak ke atas dan langsung kita kalahkan juga ini ya hai 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 oke setelah kalian berhasil mengalahkan juga kalian langsung mengejar seorang messenger guys sentar messenger atau pembawa pesan ini ya kalian harus cepat-cepat kalahkan sebelum dia berhasil dan menuju ke lokasinya caoren guys jadi disini aku skip aja ya kita langsung mengejar pembawa pesan tadi hai 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 oke selanjutnya kita buka gerbangnya dengan mengalahkan gatekeeper ini ya Nah itu dia messenger ya langsung kita kalahkan guys hai 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 setelah kalian berhasil mengalahkan messenger kalian langsung kalahkan general di sini ya tapi sebelum itu aku hancurkan ini dulu guys balista balista ini ya biar nggak nyusahin Oh air bless maksudku Oh ya balista bler sorry 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 oke keempat balista sudah kita hancurkan selanjutnya kita kalahkan ini ya siapa ziangji ada dua general ziangji dan huanji oke nice eh setelah kita kita berhasil mengalahkan general disini altar kedua sudah ini ya dibangun selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi altar ketiga guys hai 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 ada yinsu jadi disini kita skip aja kita langsung menuju ke lokasi altar ketiga ya gimana ini nanti dijaga sama ini dia dong Zao hai 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 nice Oke altar ketika sudah berhasil kita bangun selanjutnya kita langsung mengalahkan si mayi ya tapi sebelum kalian mengalahkan si mayi kalian harus kalahkan lindian se-se-se ini ya terlebih dahulu ya ada corin kita kalahkan terlebih dahulu guys hai 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 ada sosok lubu ya Hai ada sosok lubu ke aku cek dulu di diana ini dia hai 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 ada dongzoo juga guys Hai lubu dongzwo Oke you want so juga ya di diana ini dia guys langsung kita kalahkan untuk membuka gerbang lokasi si maji berada ya selamat menikmati nice selanjutnya kita tunggu gerbang ini terbuka guys nah ini dia gerbang sudah terbuka kita langsung mengalahkan si maji sebentar aku cek selokasinya oke tepat berada di depan kita ya nah ini dia guys langsung kita kalahkan guys oke nice discover treasure ya langsung muncul lokasinya berada di timur guys nah itu dia ya oke gimana guys gampang banget kan selanjutnya aku ambil dulu ya senjata kelimanya oke lumayan ada bakpao buat isi darah guys mana nih kudaku ah ini dia uh lubu guys jadi ini bukan lubu asli ya lubu ini cuma lubu bayangan guys atau kamuflase ya karena memang si wuji ini seorang penyihir guys oke jadi aku skip aja nah ini dia lokasinya guys senjata bintang 5 dari karakter sebuji evenly deck uh nice mantep ya oke aku cek dulu ada general siapa aja nih disini ada yinsu sepertinya aku coba ini ya kalahkan beberapa general dulu nah ini dia salah satunya ada siapa nih siahodun ya oke nice oke ada beberapa general juga ya kita coba kalahkan semuanya guys sambil nyari drop weapon ya siapa tahu nanti ada salah satunya ada dapat guys Oke nice ada Shoujuan juga ya kita kalahkan dia berhadapan dengan bayangannya Dong Zhuo guys oke sisa siapa lagi nih guys ada Zenji, Jinsu, Wazhou oke disini kita langsung menuju ke lokasinya Chao Pi dan Zenji oke kita langsung menuju ke lokasinya Chao Pi untuk memenangkan pertarungan ini guys ini dia Zenji dan siapa Chao Pi mana nih Chao Pi oke langsung kita kalahkan ya nice oke guys gimana gampang banget bukan jadi mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini dan nonton videonya sampai habis sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye that is why I must bring an end to your ambition bye Terima kasih.